Petugas gabungan LAPAS kelas 2B Muara Sabak bersama TNI Poli dan Badan Narkotiket Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi melakukan razian dan penggeledahan di dalam kamar tahanan warga binaan. Meski tadi temukan nilai narkoba, namun dari penggeledahan ditemukan sejumlah barang telarang yang dianggap membahayakan bagi warga binaan. Satu persatu kamar blok tahanan warga binaan di LAPAS kelas 2B Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi di Kledah Petugas Gabungan. Alhasil, petugas berhasil mendapatkan sejumlah barang terlarang yang diselundupkan warga binaan seperti sendok, korek api gas, dan gantungan baju besi. Terkait hal ini, pihak LAPAS akan menindaklanjuti terkait barang-barang tersebut yang bisa lolos masuk ke dalam kamar blok tahanan. Barang-barang itu disita dan akan dimusnahkan oleh petugas LAPAS. Beruntung, petugas sudah menemukan narkoba dan hasil pemeriksaan urin para warga pun dinyatakan negatif. Menurut Kepala Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Muara Sabak, Dwi Hartono, Razia gabungan yang digelar ini guna untuk meminimalisir adanya benda terlarang dan berpotensi membahayakan bagi warga binaan.